Ketika momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota menggelar sosialisasi protokol kesehatan kepada sejumlah awak angkutan umum di terminal kota Bekasi pada Jumat pagi. Selain menyampaikan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi, petugas juga memberikan edukasi kepada sejumlah awak bus dalam berlalu lintas. Diketahui sosialisasi ini dilakukan guna menjaga protokol kesehatan di kawasan terminal dan mencegah potensi varian baru virus COVID-19 dan menekan penyebaran wabah virus COVID-19 jelang meningkatnya jumlah penumpang pada akhir tahun. Kegiatan hari ini dipokuskan kepada bagaimana kami mengubah kepada seluruh pengembudi bus untuk tetap melaksanakan keamanan dan kekertiban untuk tetap melaksanakan bisiklian lintas di jalan akhir tahun 2021. Jadi kami senang biasa mengingatkan bagaimana supir harus berkendam, tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan pengembang, dan tetap mengindahkan aturan yang sudah ditampakkan oleh pengembang. Artinya jadi tidak ada pesan-pesan dari Ibu tentang protokol kesehatan juga ya Ibu ya? Tadi pengembang kami ingatkan bahwa saat ini masukkan visi di negara-negara pusu-negara, masukkan negara-negara masyarakat, ditampakkan protokol kesehatan, ditampakkan, 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 dan para pengembang agar tidak terjadi penyebaran. Selain kepada awak bus, petugas juga menyampaikan sosialisasi kepada para pengemudi ojek online di kawasan terminal. Sementara itu mendekati libur panjang akhir tahun, pemerintah resmi membatalkan kebijakan PPKM level 3. Peningkatan volume penumpang di terminal Bekasi pun diprediksi akan melonjak, sehingga protokol kesehatan diperketat, guna menekan potensi penularan virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!